Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Hari ini Jumat 5 Agustus Tahun 2022 Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Menayangkan berita resmi statistik Tentang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Di Tahun 2022 Ada beberapa indikator penting Yang berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Antara lain Yaitu Kita melihat bahwa Indeks nilai tukar petani Sebesar 105,07 Atau naik Sebesar 0,33% Dari Triwulan I 2022 Ke Triwulan II 2022 2022 Kemudian Pertumbuhan Pertumbuhan inflasi Kota Ambon Untuk Triwulan II Di Tahun 2022 Yaitu sebesar Sebesar 1,38% Atau naik Sebesar 0,28 poin Dari Triwulan I Di Tahun 2022 Selanjutnya Pertumbuhan Produksi IBS Produksi IBS Sebesar 33,11% Atau naik Sebesar 36,90 poin Dibandingkan Dari Triwulan I 2022 Ke Triwulan II Ke Triwulan II 2022 Rata-Rata ICP Wilayah Bula Untuk Triwulan II Di Tahun 2022 Maka kita melihat Terjadi Kenaikan Sebesar 13,66% Atau 108,50 USD Per barrel Jika dibandingkan Dengan Triwulan I 2022 2022 Untuk Pertumbuhan Realisasi Belanja Pegawai APBN Adalah Sebesar 39,65% Di Triwulan II 2022 Jika dibandingkan Dengan Triwulan I 2022 Sedangkan Untuk Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal APBN Sebesar 30,67% Jika Dibandingkan Dengan Triwulan I Di Tahun 2022 Kemudian Yang berikut Kita melihat Bahwa Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal APBN Untuk Triwulan 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2021 Maka Pertumbuhannya Meningkat Sebesar 32,29% Dan Kemudian Kita melihat Pertumbuhan Realisasi Belanja Pegawai APBN Untuk Triwulan 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2021 2021 Mengalami Mengalami Kontraksi Sebesar 6,44% Dan Kalau kita Memperhatikan Produksi Listrik PLN Di Triwulan 2 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2 2021 Maka Terjadi Peningkatan Sebesar 3,86% Dan Untuk Rata-Rata ICP Wilayah Gula Untuk Triwulan 2022 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2 2021 Meningkat Sebesar 70,17% Atau 108,50 US Dural Per Barrel Kemudian Kita Melihat Pertumbuhan Produksi IBS Untuk Triwulan 2 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2021 Mengalami Peningkatan Sebesar 12,20% Dan Pertumbuhan Produksi IMK Untuk Triwulan 2 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2 2021 Adalah Sebesar 19,25% Dan Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen Di Triwulan 2 Di Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2 Di Tahun 2021 Mengalami Peningkatan Sebesar 0,24% Dan Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Data Dinas Kelautan Dan Perikanan Pada Triwulan 2 2022 Dibandingkan Dengan Triwulan 2 2021 Mengalami Peningkatan Sebesar 1,99% Mari Mari kita Melihat Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 Tahun 2022 Masing-masing Komponen Sebagai berikut Yang pertama Untuk Ekonomi Meluku Triwulan 2 2022 Bertumbuh Sebesar 4,81% Kalau kita Melihat Secara Y on Y Sedangkan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Secara Key-to-key Atau Triwulan 2 Dibandingkan Dengan Triwulan 1 Di tahun 2022 Adalah Sebesar 4,94% Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 Di tahun 2022 Sebesar 4,94% Atau Secara Key-to-key Itu Kalau kita Melihat Dan Membandingkan Triwulan 1 2022 Ekonomi Meluku Pada Triwulan 2 2022 Itu Tunggu Sebesar 4,94% Sedangkan Kalau kita Melihat Tren Dari 2016 Sampai Dengan 2022 Maka Ternyata Yang mengalami Kontraksi Adalah Di Tahun 2020 Yaitu Sebesar 2,46% Lalu Kemudian Berlanjut Ke Tahun 2021 Itu Mengalami Peningkatan Sebesar 3,83% Dan Di Tahun 2022 Untuk Triwulan 2 2022 Ini Adalah Sebesar 4,94% Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 Di Tahun 2022 Secara Y on Y Sebesar 4,81% Dan Kalau kita Melihat Tren Pertumbuhan Dari 2016 Sampai Dengan 2020 Maka Terjadi Kontraksi Di Tahun 2020 Yaitu Sebesar 1,09% Dan Di Tahun 2021 Naik Sebesar 4,56% Dan Di Tahun 2022 Meningkat Lagi Menjadi 4,81% Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 2022 Sebesar 4,26% Kalau kita Melihat C To C Maka Kita Melihat Bahwa Tren Pertumbuhan C To C Dari Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022 Yaitu Bahwa Di Tahun 2020 Ke 2021 Itu Kita Melihat Bahwa Terjadi Penurunan Di Tahun 2020 Dan Kembali Meningkat Di Tahun 2021 Dan Sampai Dengan Tahun 2022 Yaitu Sebesar 4,26% Mari Kita Melihat Tentang Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Secara Lapangan Usaha Sebagaimana Yang Tertera Pada Berikut Ini Struktur Dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan 2 Di Tahun 2022 Secara Key to Key Yang Sebesar 4,94% Maka Kita Melihat Bahwa Sebagian Besar Kategori Untuk Lapangan Usaha Mengalami Peningkatan Di Triwulan 2 Di Tahun 2022 Sedangkan Untuk Kategori-kategori Yang Mengalami Kontraksi Adalah Yang Pertama Jasa Keuangan Dan Asuransi Yang Mengalami Kontraksi Sebesar 0,06% Demikian Pula Dengan Pengadaan Listrik Yang Mengalami Kontraksi Sebesar 0,09% Dan Dan Kalau Kita Melihat Pertumbuhan Tertinggi Triwulan 2 Tahun 2022 Secara Key to Key Maka Yang Pertama Bahwa Administrasi Pemerintahan Bertumbuh Sebesar 11,18% Kemudian Diikuti Oleh Konstruksi Sebesar 7,49% Dan Yang Ketiga Adalah Kategori Perdagangan Besar Enceran Dan Reperasi Yang Tumbuh Sebesar 6,95% Dan Kalau Kita Melihat Distribusi Terbesar Terhadap Total PDRB Triwulan 2 Di Tahun 2022 Yaitu Yang Pertama Adalah Kategori Pertanian Yang Bertumbuh Atau Yang Memberikan Sumbangan Sebesar 22,89% Kemudian Diikuti Oleh Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Yang Memberikan Sumbangan Sebesar 22,81% Dan Yang Ketiga Adalah Kategori Perdagangan Besar Enceran Dan Reperasi Mobil Sepeda Motor Adalah Sebesar 13,42% Kita Melihat Struktur Dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Teriwulan 2 Di Tahun 2022 Secara Y-on-Y Yang Bertumbuh Sebesar Delapa Yang Bertumbuh Sebesar 4,81% Maka Kategori 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 Yang Memberikan Sumbangan Terbesar Adalah Yang Pertama Yaitu Industri Pengolahan Yang Bertumbuh Secara Y-on-Y Sebesar 11,77% Diikuti Diikuti Oleh Jasa Kesehatan Yang Bertumbuh Sebesar 6,74% Dan Yang Terakhir Adalah Atau Yang Ketiga Kategori Infocom Informasi Dan Komunikasi Sebesar 6,62% Dan Kalau Kita Lihat Distribusi Terbesar Terhadap Total PDRW Tribulan 2 Tahun 2022 Secara Y-on-Y Maka Kita Melihat Bahwa Pertanian Memberikan Sumbangan Sebesar 22,89% Administrasi Pemerintahan Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Yang Memberikan Sumbangan Sebesar 22,81% Dan Perdagangan Besar Enceran Dan Reperasi Mobil Sepeda Motor Sebesar 13,42% Kalau Kita Melihat Sumber Pertumbuhan Ekonomi Maluku Di Tribulan 2 Menurut Lapangan Usaha Secara Y-on-Y Maka Kita Melihat Bahwa Sumber Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tribulan 2 Y-on-Y Ini Bahwa Pertanian Memberikan Andil Sebesar 1,26% Diikuti Oleh Sektor Konstruksi Sebesar 0,36% Dan Perdagangan Sebesar 0,77% Dan Administrasi Pemerintahan Sebesar 0,64% Kemudian Kemudian Kalau Kita Melihat PDRB Menurut Pengeluaran Untuk Tribulan 2 Di Tahun 2022 Bahwa Struktur Dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Di Tribulan 2 Di Tahun 2022 Secara Key To Key Yang Sebesar 4,94% Maka Komponen Komponen Yang Memberikan Sumbangan Terbesar Kalau Kita Melihat Itu Yang Pertama Adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Yang Bertumbuh Sebesar 73,56% Kemudian Diikuti Oleh Komponen Ekspor Luar Negeri Sebesar 30,03% Dan Kalau Kita Melihat Distribusi Terbesar Terhadap Total PDRB Tribulan 2 Di Tahun 2022 Yang Pertama Bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Memberikan Sumbangan Sebesar 70,21% Kemudian Diikuti Oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Yaitu Sebesar 45,10% Dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Memberikan Sumbangan Sebesar 31,60% Struktur Dan Pertumbuhan PDRB PDRB Menurut Pengeluaran Tribulan 2 Di Tahun 2022 Secara Y-on-Y Yang Sebesar 4,81% Jika Dibandingkan Dengan Tribulan 2 Di Tahun 2021 Maka Ekonomi Meluku Mengalami Pertumbuhan Pada Beberapa Komponen Pengeluaran Dan Pertumbuhan Tertinggi Untuk Tribulan 2 Di Tahun 2022 Secara Y-on-Y Yaitu Pertama Adalah Ekspor Luar Negeri Yang Bertumbuh Sebesar 35,38% Kemudian Impor Luar Negeri Yang Bertumbuh Sebesar 17% Sedangkan Distribusi Terbesar Terhadap Total PDRB Terbulan 2 Tahun 2022 Adalah Kita Melihat Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sebesar 70,21% Kemudian Diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Sebesar 45,10% Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Sebesar 31,60% Sumber Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triulanan Menurut Pengeluaran Secara Y on Y Untuk Triulan 2 Di Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Triulan 2 Di Tahun 2021 Maka Kita Melihat Bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adalah Sumber Pertumbuhan Tertinggi Yaitu Sebesar 3,69% Kemudian Yang berikut PMTB Sebesar 1,10% Diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Sebesar 1,30% Kalau Kita Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Regional Baik Pertumbuhan Key to Key Pertumbuhan Y on Y Maupun Pertumbuhan C to C Sebagaimana Yang Tertera Pada Berikut Ini Yaitu Bahwa Kita Melihat Laju Pertumbuhan Ekonomi Tribulan 2 Di Tahun 2022 Menurut Provinsi Secara Key to Key Maka Kita Melihat Bahwa Pertumbuhan Tertinggi Tercatat Di Provinsi Lampung Sebesar 9,12% Kemudian Yang Terendah Adalah Di Provinsi Papua Barat Sebesar 0,04% Dan Meluku Berada Pada Urutan K-12 Yaitu Bertumbuh Sebesar 4,94% Laju Pertumbuhan Ekonomi Triulan 2 2022 Menurut Provinsi Secara Y-on-Y Maka Kita Melihat Bahwa Pertumbuhan Tertinggi Tercatat Di Provinsi Maluku Utara Sebesar 27,74% Kemudian Yang Terendah Terdapat Di Provinsi Sulawesi Barat Sebesar 2,13% Maluku Berada Pada Urutan K-26 Yaitu Sebesar 4,81% Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi Triulan 2 Di Tahun 2022 Menurut Provinsi Secara C2C Maka Kita Melihat Bahwa Pertumbuhan Tertinggi Tercatat Di Provinsi Maluku Utara Yaitu Sebesar 28,03% Dan Pertumbuhan Terendah Terdapat Di Provinsi Sulawesi Barat Sebesar 1,55% Maluku 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 5 Agustus Tahun 2022 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dan Damai Sejahtera Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Tercatat 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 Tercatat